Kalau mau menghapus semua data yang ada di hard drive, yang harus dilakukan adalah format bagian penyimpanannya. Kita bisa melakukannya melalui dismanagement. Pada beberapa kasus, data yang ada di hard drive susah untuk diformat ulang. Contohnya pada SSD yang saya koneksikan melalui HDD enclosure ini. Untuk melakukan format melalui command prompt, kita harus menjalankannya sebagai administrator. Setelah berjalan, ketikkan disk part, kemudian tekan tombol enter. Tunggu beberapa detik sampai proses mendeteksi selesai. Kalau sudah muncul sintaks disk part, ketikkan list disk untuk melihat penyimpanan yang terbaca dalam program. Lalu tekan enter. Pada kasus ini, saya akan format hard drive yang ada di disk 1. Untuk menyeleksinya, ketikkan select disk, dan sesuaikan dengan nomor urutannya. Kemudian tekan enter lagi. Sekarang disknya sudah terseleksi. Kalau mau memastikannya, ketikkan lagi list disk. Kalau sudah ada tanda pada bagian disk, berarti disknya sudah terseleksi. Untuk melakukan penghapusan, ketikkan perintah clean. Kemudian enter. Kalau sudah muncul pemberitahuan seperti itu, berarti proses penghapusan telah berhasil. Kalau dicek melalui disk management, disk yang tadi dipilih sudah kosong dan terbaca unlocated. Dan sekarang kita bisa merubah style partition-nya. Seperti itulah cara menghapus data hard drive melalui CMD. Sampai disini saja video tutorialnya, dan seperti biasa. Terima kasih.